Halo Teknolo Force, baru-baru ini tepatnya pada tanggal 9 Januari 2023, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Anwar bin Ibrahim dalam kunjungan resminya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, para pemimpin membahas kerjasama dari berbagai sektor termasuk militer. Wah, bakal ada kejadian apa nih di awal tahun? By the way, kali ini kita akan bahas perbandingan militer negara serumpun tersebut. Langsung aja yuk! Kalau dilihat dari sejarahnya, hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara sahabat khususnya Malaysia telah resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957, saat Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada awal hubungan bilateral, kedua negara mengalami masa konfrontasi antara tahun 1963 dan 1965. Namun dengan kehati-hatian, para pemimpin negara mengambil sikap bijak untuk segera memulihkan hubungan. Bahkan menjadi pionir dalam mendirikan organisasi regional ASEAN pada tahun 1967. Meskipun belakangan, sering terjadi pasang surut hubungan kedua negara ini. Namun pada tahun 2022 kemarin, Indonesia dan Malaysia baru saja menandatangani nota kesepahaman pertahanan lho. Kerjasama tersebut meliputi dialog dan konsultasi bilateral reguler tentang isu-isu pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama. Pertukaran informasi strategis pertahanan pada simposium, seminar dan kunjungan studi, serta kerjasama militer antar kekuatan pertahanan di berbagai bidang. Kemudian juga melalui penyelenggaraan pertukaran personel, pendidikan, pelatihan, dan dukungan logistik. Kerjasama IPTEC pertahanan, kerjasama industri pertahanan, dan kerjasama teknik pertahanan. Dalam bentuk lain yang diputuskan bersama. Namun di luar dari hubungan kekerabatan kedua negara, bagaimana jika kita melihat keunggulan untuk sektor militer? Dari situs Global Firepower, Indonesia menuduki peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia, dengan indeks skornya 0,2.221. Sedangkan Malaysia berada di urutan ke-41, dengan indeks skornya 0,6189. Sebagai negara dengan penuduk terbesar nomor 4 di dunia, Indonesia memiliki tentara prajurit yang terbilang banyak, yaitu 400 ribu personel aktif, 400 ribu personel cadangan, 280 ribu paramiliter, 40 ribu personel angkatan udara, 300 ribu personel angkatan darat, dan 75 ribu personel angkatan laut. Sementara Malaysia memiliki 85 ribu personel aktif, 52 ribu personel cadangan, 100 ribu paramiliter, 15 ribu personel angkatan udara, 80 ribu personel angkatan darat, dan 15 ribu personel angkatan laut. Tak heran jika pasukan mereka sedikit, dari peringkat jumlah penduduk, Malaysia menduduki peringkat ke-43, COU dari Indonesia. So, untuk total prajurit jelas ya, Indonesia mengungguli Malaysia. Sektor Udara Pesawat Tempur Indonesia 41 unit, sedangkan Malaysia 26 unit. Pesawat Serangan Musus Indonesia 37 unit, sedangkan Malaysia 12 unit. Pesawat Pengangkut Indonesia 67 unit, sedangkan Malaysia 18 unit. Pesawat Latih, Indonesia 128 unit, sedangkan Malaysia 38 unit. Pesawat Misi Khusus Indonesia 17 unit, sedangkan Malaysia 6 unit. Helikopter Militer Indonesia 176 unit, sedangkan Malaysia 43 unit. Helikopter Serang Indonesia 15 unit, sedangkan Malaysia 0. Untuk sektor udara, tanpa dicumplakan pun bisa terlihat. Indonesia punya banyak armada dibandingkan Malaysia. Kekuatan udara, Indonesia menempati posisi ke-25. Sedangkan Malaysia ke-54 berdasarkan laman GFP. Dan iya, kembali sektor udara Indonesia mengungguli Malaysia. Sektor Darat Teng Indonesia 314 unit, sementara Malaysia 48 unit. Kendaraan Lapis Bajak Indonesia 12.008 unit, sementara Malaysia 19.544 unit. Artileri Grah Indonesia 153 unit, sementara Malaysia 0. Artileri Dereh Indonesia 414 unit, sementara Malaysia 196 unit. Proyektor Roket Indonesia 63 unit, sementara Malaysia 54 unit. Jika dijumlahkan, armada darat Indonesia sebanyak 12.952, sedangkan Malaysia 19.842 unit. Dan kali ini, Malaysia lebih unggul daripada Indonesia. Sektor Laut Kapal Induk Indonesia 0 dan Malaysia 0 Kapal Perusahaan Indonesia 0 dan Malaysia 0 Friget Indonesia 10 unit dan Malaysia 3 unit. Kapal Korvet Indonesia 21 unit dan Malaysia 6 unit. Kapal Selam Indonesia 4 unit dan Malaysia 2 unit. Kapal Patroli Indonesia 202 unit dan Malaysia 29 unit. Kapal Perang Rancau Indonesia 13 unit dan Malaysia 4 unit. Dari data ini, kembali Indonesia mengungguli Malaysia. Meski di sektor darat tadi tertinggal jauh, kali ini Indonesia unggul dengan kapal patroli. Selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara dikatakan kuat militernya. Yaitu ketersediaan anggaran militer, logistik, dan sumber daya alam. Anggaran Militer Indonesia 8.800.000.000 USD atau setara 136.994.000.000 Sementara Malaysia 2.593.874.880 USD Atau setara 40.380.147.194.400 Untuk pesaran anggaran militer, dilansir dari laman CFP Indonesia menduduki peringkat ke-25, sedangkan Malaysia ke-61 Utang luar negeri Indonesia 400 juta USD atau setara 6.227.000.000 Sementara Malaysia 225.000.000.000 atau setara 3.502.687.500.000 Sedangkan emas dan devisa Indonesia 130.200.000.000 atau setara 2.026.888.500.000 Sementara Malaysia 102.400.000.000 atau setara 1.594.112.000.000 Keseimbangan kemampuan belanja Indonesia 3.130.470.000.000 atau setara 48.733.591.725.000.000 Sementara Malaysia 855.600.000.000 atau setara 13.319.553.000.000 Berikutnya kita lihat sektor logistik Angkatan Kerja Indonesia 130 juta jiwa Malaysia 15.139.000 juta jiwa Kapal Sipil Indonesia 10.427 unit Malaysia 1.769 unit Pelabuhan dan Terminal Utama Indonesia 16 Malaysia 9 Bandara Indonesia 673 Malaysia 114 Cakupan Jalan Raya Indonesia 496.607 km persegi Malaysia 144.403 km persegi Rail Kereta Api Indonesia 8.159 km persegi Malaysia 1.851 km persegi Terakhir mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam Mencukup minyak yang digunakan dalam perbagai peralatan dan kendaraan militer Produksi minyak Indonesia 845.000 BBL Sedangkan Malaysia 600.000 BBL Konsumsi minyak Indonesia 1.650.000 BBL Sedangkan Malaysia 720.000 BBL Cadangan minyak Indonesia 2.500.000 BBL Sedangkan Malaysia 3.600.000 BBL Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia Hubungan kedua negara ini kerap kali mengalami pasang turut Potensi kerjasama maupun potensi konflik antar dua negara terbilang besar Saat ini investor-investor dari Malaysia Banyak yang berinvestasi di Indonesia Hal itu tentu membantu pemerintah Indonesia dalam menangani pengangguran Sementara investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya Dalam industri perkebunan kelapa sawit Sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak Oke deh, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah Sampai jumpa besok dan terima kasih sudah menonton Sampai jumpa besok dan terima kasih sudah menonton